Nyanyian mesin industri menghentak jiwa, membangun asa, menyambut impian bagi sebagian mereka yang menggantungkan hidupnya di bawah atap perusahaan. Di balik tingginya beton industri, sebuah deru nafas kehidupan yang memegang teguh prinsip kebudayaan masih terdengar. Nadi mereka masih berdenyut meski dilahap luasnya lahan kapitalis. Perjalanan tahun lalu membuka ruang sebagian hidup ini. Mereka kembali memanggil. Lihatlah di ujung sana, begitu indah sinarnya. Suara lembut berkata ilu. Seolah memohon untuk menurunkan jangkar agar bertahan dari terjangan ombak kepunahan yang mengarah kepada maestro. Kami kembali menyuarakan apa yang telah dimulai. Untuk menelusuri jejak nilai budaya. Regenerasi diperlukan demi melanjutkan budaya yang nafasnya diunjung kerongkongan. Selera kehidupan berubah seiring gawai menguasai sebagian stimulus otak manusia. Sejak dulu siklus perubahan sapiens bergantung kepada budaya yang dibuat dengan simbol kehidupan. Dulu arkeolog Ade Makmur pernah berkata, secara perlahan taring industri akan menggerogoti sebuah peradaban budaya sekarang. Ternyata proses itu memang sedang berjalan hingga saat ini. Tangan hangat menyambut kedatangan pangeran pengembar. Desa Mulyasari terletak di Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pintu mereka terbuka lebar bagi para pendatang. Terkungkung beton industri yang menjulang tinggi, mereka tetap berdiri mempertahankan amanah orang tuanya. Lumbung padi nasional ada di sini. Sebagian mereka adalah petani. Anak-anak menerima hal itu dengan suka cita tanpa mengeluk. Tatkala orang tuanya memanen hasil padi, mereka masih mengestarikan permainan tradisional yang sudah ada sejarah mandalamnya. Ole-olean. Permainan yang terbuat dari batang padi yang telah dipanen. Mereka olah untuk dipiup hingga menghasilkan bunyi yang menarik. Ini adalah salah satu permainan tradisional dari desa Mulyasari. Apa namanya, Jang, ini? Ole-olean. Ole-olean. Bukan onde-ondean ya? Iya. Ya ini memang cuma bisa dibikin dari batang padi ya? Iya. Batang padi yang sudah tua. Terus dibikin sedemikian rupa, dilubangin. Setelah itu ditiup-tiup ya? Iya. Nih, ini kenapa kalian mainnya di sawah? Emang kalian gak main handphone? Gak main HP? Main game gitu? Enggak ya? Lebih memilih untuk bermain ini? Tuh, ternyata masih ada di desa Mulyasari ini. Mereka cukup bermain ini. Wah, dan ini sudah sangat jarang ditemukan di manapun itu. Karena lah di desa Soekarno. Ayo kita main lagi, Jang. Permainan tradisional ole-olean adalah tanda jika kehidupan budaya masih terpelihara dengan baik oleh otoritas desa. Eksperimen sang pemimpin berhasil menghasilkan program yang layak ditiru oleh desa yang lain. Waktu ku waktu mereka menerima industri menjadi bagian kehidupan. Menyatu dengan wisata. Dan menjadi basis budaya. Desa ini terlampau penting bagi Garawang. Indonesia, tanah airku Tanah tungka daraku Disanalah aku berdiri Jadi pandu ibuku Mereka lah sang penerus generasi budaya seni. Riangnya teriakan tawa jadi secerca harapan melawan kepunahan. Khawatir mereka meninggalkan jauh kebudayaan, SD Negeri Satu Mulyasari menerapkan kurikulum khusus bagi seluruh siswa. Pengenalan budaya ditanamkan sejak ini. Mereka tak tahu di luar sana peperangan besar Yang mengerus sistem pola pikir sedang terjadi. Untuk meninggalkan identitas jati diri yang terlahir di tanah seni budaya. Kesempatan tentu semuanya. Yuska! Jawa Barat! Jawa Barat! Bertumbuh dan berdiri di tanah kelahiran. Proses itu akan membuat mereka yakin untuk mempertahankan apa yang harus dipertahankan. Jadi anak-anak kalian sekarang mau belajar apa nih? Apa? Apa? Kebudayaan. Kebudayaan. Oke kalau gitu kakak boleh gak disini ikut belajar bareng kalian? Permainan tradisional menjadi kurikulum wajib belajar mereka. Alasannya agar anak milenial itu tahu jika tanah kelahirannya punya warisan yang sudah ada setelah itu. Mereka dikenalkan oleh permainan tradisional agar tak bergantung kepada gawai yang semakin pintar. Tenaga pengajar yakin dampak positif terhadap anak-anak akan terlahir. Dampuk, loncat tinggi, orai-oraian, eklek gunung adalah mata pelajaran ekstrakulikuler yang wajib siswa ikuti. Pak ini namanya permainan apa? Ini permainan dampuk. Dampuk? Iya. Oke. Ini permainan orang tua dulu mungkin ya. Anak-anak dulu yang sekarang generasinya sudah pada tua-tua. Jadi untuk mengenalkan kebudayaan dulu di masa sekarang gitu. Ini saya lihat nih banyak anak-anak bermain permainan tradisional di sekolah ini. Apakah memang diwajibkan masuk ke kurikulum atau gimana Pak? Oh kalau diwajibkan enggak. Cuma ini pihak sekolah bekerjasama dengan pemerintahan desa utamanya. Desa Mulia Sari ini sekarang sedang ingin menginginkan bahwa kebudayaan tradisional itu dikenalkan kembali kepada anak-anak. Tapi tidak masuk kurikulum ya? Kurikulum kebetulan di sini sudah dimasuk ke kurikulum. Oh sudah masuk ke kurikulum? Ya masuk kurikulum sekolah. Oh berarti dengan cara seperti itu mungkin ya bisa sedikit membantu tentang permainan tradisional Pak ya? Karena sudah diamankan masuk ke kurikulum. Betul. Jadi supaya anak-anak mengenal inilah permainan orang tua dulu yang harus dilestarikan oleh anak-anak sekarang. Oke mantap mantap. Keren keren keren. Bagus bagus bagus. Cara ini adalah jalan agar mereka berpikir kreatif, kompak, bekerjasama. Gawai memang membatasi interaksi sosial anak-anak. Dan ini adalah solusinya. Siapakah penggagasnya? Sebuah pemikiran hebat terlahir dari pemimpin yang paham dengan peran dan tugasnya. Dialah sosok yang peduli. Memainkan perannya sebagai pucuk untuk menghidupkan kembali apa yang telah mati. Menyual sektor budaya, sosok inilah yang memiliki peran penting. Motor kehidupan desa digerakkan dari hasil pola pikirnya yang terlahir melalui rasa kepedulian. 40 persen itu untuk fisik. Margono adalah kepala desa Mulyasari. Menciptakan berbagai program berprestasi demi kemaslahatan warganya. Permainan tradisional anak yang masuk ekstra kulikuler di sekolah adalah gagasannya. Kebetulan Mas Adin, dari semenjak saya dilantik jadi kepala desa Mulyasari ini, dan saya punya gagasan gitu kan untuk bisa mengkolaborasikan, Bumno Atalapi menampilkan lagi budaya yang sudah hampir punah di kalangan kaum milenial atau generasi penerus kita, yang saya prihatin di Mulyasari, Kecamatan Campel, dan Karawang ini, di setiap sekolah sudah permainannya gila-gilaan cuma pakai gadget, pakai HP, dan itu saya prihatin, dan ibu-ibunya pun sudah sama terbawa semuanya di situ. Dan saya kembalikan, waktu itu saya undang di Rapat Minggon, UPTD terkait yang ada di Kecamatan Campel, dan mengundang kepala sekolah SD yang ada di Mulyasari ini saya undang di Rapat Minggon. Nah, coba saya jelaskan, Pak bisa nggak kalau itu dimasukkan kurikulum program dalam arti permainan tradisional tempo dulu, yang dulu zaman saya sangat jadi kenangan loh, kita lulusan SD itu berkenan dengan kawan-kawan kita, main seperti main bola plastik di situ, juga main kelereng, main dampu, main loncat tinggi, dan main coklat gitu kan, main coklat kalau cewek-ceweknya kan setiap sebelum masuk, ataupun setelah istirahat mereka bermain semua. Dan itu semua positif gitu kan, dan rasa pertemanannya itu kental dan dibawa bisa ke lingkungan, dan saling mengunjungi gitu kan, saling datang siraturahim antar kita waktu kecil itu seperti itu, dan saya pengen mengembalikan lagi dengan budaya tradisional termasuk ya permainan anak-anak ini, dan Alhamdulillah direspon bagus dengan pengajar seperti gurunya dan juga kepala sekolahnya merespon, dan berjalanan, dan Alhamdulillah berarti tidak sia-sia bahwa kita punya program, dalam arti pengen mengembalikan khususnya di Mulyasari dan mudah-mudahan jadi contoh ke depannya. Dari sekian misi yang diimban olehnya, salah satunya adalah mewujudkan tatanan masyarakat desa yang harmonis, dalam kehidupan berbudaya dan beragama. Strateginya, mempertahankan budaya tak pernah tanggung. Gelontoran asa dicurahkan agar budaya seni di wilayah ini tidak tergubur. Ia merangkul dan menjadikan semua warganya sebagai keluarga. Itulah jalannya sebagai seorang kepala desa. Sekilas sudut mata memandang sebuah kesenian, dipertontonkan kepada warga setempat. Kesenian ini tampil layaknya kasih dahan. Memang sedikit unik, saya perlu tahu tentang ini. Ini Mas Adin, salah satu kesenian budaya Sunda yang akan saya galakan. Ini yang namanya Misdok? Iya, ini yang sudah hampir punah dan hampir mati suri. Ini ada sinidannya juga Pak? Ada, ada. Jadi dengan sederhana ini, tapi bisa menghasilkan dalam arti kesenian ataupun suara biduan yang sangat, boleh dikatakan di perkampungan, di perdesaan, sangat luar biasa lah. Misdok terlahir dari hasil pemikiran cerdas para seni mankarawan. Seni ini memang dalam program pelestarian. Kesenian kasih dahan ini dikembangkan oleh seniman bernama Karmudin. Kegigihannya mampu merubah motif tabuhan rebana yang konvensional menjadi tabuhan jaipong dan dangdutan. Uniknya, tabuhan dalam misdok dimainkan oleh beberapa orang yang ahli memainkan kedang Sunda. Di SMP, Anyar datang. Anak-anak muda di sini, tertarik nggak Pak untuk melastarkan ini? Ya, mudah-mudahan dengan digalakan oleh pemerintahan desa, saya dan kawan-kawan semua dari lembaga desa, kita galakan ini. Dan insya Allah masyarakat udah mulai antusias dengan ditampilkannya setiap seminggu sekali. Seminggu sekali ya. Seminggu sekali kita tampilkan, dan Alhamdulillah saya undang pada itu biar pada generasi penerus kaum milenial itu lebih mengenal dan mau mempelajari kesenian budaya yang begitu banyak lah. Itu kan di wilayah Mulyasari, termasuk Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini banyak potensi kesenian budaya yang hampir punah dan kita pengen menggalakan kembali, memperlihatkan atau menampilkan untuk masyarakat terutama, biar ada hiburannya, namanya kita di desa, gitu kan. Dan untuk biar kaum milenial itu mau mempelajari dan mengenal. Penyajian misdok membutuhkan keahlian yang handal. Berkembangnya motif tabuhan berdampak dalam penyajian lagu. Awalnya hanya menyajikan lagu bernuansa keagamaan, namun dalam seni ini, lagu-lagu populer seperti pop Sunda, Jaipongan, Dangdut bisa dibawakan. Misdok adalah sebuah singkatan dari musik irama seni Dangdut Orkes Kasidah yang sudah ada sejak zaman tahun 1993. Kesenian ini kerap ditampilkan dalam pesta dan hiburan masyarakat. Janjik Karawang. Mas Andin, kebetulan selain kesenian misdok ini, ada salah satu kesenian yang asli dari Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Karawang ini, yaitu salah satu kesenian Kocapi Jelotot. Kocapi Jelotot? Wah, saya baru dengar lagi tuh Pak. Kocapi Jelotot. Itu mungkin lebih nanti kita tinjau ke sana. Oke, siapa? Bareng-bareng. Mungkin kita akan tampilkan juga di sini, di desa setiap minggu sekalian. Mudah-mudahan Mas Andi bisa tahu lah kita, dan mari untuk kelanjut kita tinjau ke sana lah. Siap, siap. Di tempat lokasi Kocapi Jelotot itu. Mungkin malah ini akan lebih terdarik lagi. Ayo sekarang kita ke sana. Ayo, Kocapi Jelotot. Desa Mulyasari kerap menampilkan kesenian yang hampir punah untuk disajikan kepada warga sebagai hiburan. Ada juga kesenian yang hampir punah, membutuhkan suntikan generasi muda, dan masuk dalam teropong program desa. Sang maestro yang masih bertahan menjaga kesenian itu masih hidup di ujung jalan. Di tengah terik matahari, mata ini membidik sesosok pria paruh bayah yang masih kuat, menebas ranting-ranting kerasnya kehidupan. Sebuah kubuk jadi saksi perjalanan pria tua. Ia bekerja serabutan demi bertahan hidup. Tak disangka, dibalik lusuhnya pria bernama Mang Hena ini menyimpan keahlian yang luar biasa, yang tak dimiliki orang lain. tangannya masih handal memainkan berbagai alat musik jaipongan. Kulit keriputnya tampak jelas, tersorot terik matahari. Hutan bersahabat dengannya. Hidupnya tak mau bergantung pada orang lain. Gubuk rewetnya hanya sebagai tempat pelepas penat. Ketika kakinya lelah menyusuri hutan, terkadang ia kerap tertidur dalam gubuknya yang hampir runtuh, tak kuat lagi menahan beban. Ia hidup sebatang kara. Sosok ini adalah sang maestro lokal andalan Mulyasari. Pemerintah desa kerap membantu, namun terkadang ditolak. Kondisinya yang sudah tua, menjadi prioritas pemerintah desa Mulyasari untuk menjaga dan merawatnya. Ia tak pernah memelaskasih. Dialah yang masih mempertahankan seni kecapi jelotok. Namun sayang, hingga kini tak ada penerus lagi. Seni ini berbeda dengan kecapi pada umumnya, karena terletak pada teknik petikannya. Bunyi yang dihasilkan memang unik. Seni ini tumbuh dan berkembang pada tahun 1990. Dari tangan seorang kreator bernama Ali Gombel, teknik penjarian terlahir dari kreatifitasnya. Masa berganti hingga seni ini turun kepada Mang Bena. Namun rasa was-was kepala desa menggantung kepada kecapi jelotok. Ia mengajak dan meminta kepada generasi muda untuk mempelajari seni ini. Sang maestro lokal sudah tua, tapi tak ada penerusnya. Secara ritmis, motif tubuh kecapi jelotok tak jauh berbeda dengan tepak kendang jahipongan. Selanjutnya, penumpang jelotok tak 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 jelotok. Tak peduli panas Generasi muda semangat menyerap ilmu Kecapi jilatot memang kerap ditampilkan pada acara pesta Namun perkembangan zaman merubah minat masyarakat Sajian pertunjukan seni ini sangat sederhana Menekankan keakhir abang Seni ini berada dalam naungan Putra Mekarsari Ocol Group Mereka yang telah memainkan kecapi jilatot tidaklah banyak Setelah alih gombel Nama Ocim Ambrek, Pian, Dani Daplok, dan Sadi Adalah sosok yang mengenalkan kesenian ini kepada masyarakat Pencapi jilatotnya baru lama pencapi biola Ada enam katanya jilatot Sebenarnya saya nasi jilatot Jilatut gitu Jadi ditotkan jilatotkan Jilatotkan Sabar adalah modal utama bagi mereka yang ingin mempelajari kesenian ini Jauhnya antara generasi yang generasi muda ini semakin jauh dari kecapi jilatot ini Karena pengaruh modernisasi Terus pengaruh-pengaruh budaya yang jauh lebih menyenangkan Buat kami-kami Kalau menurut saya sendiri mungkin karena terlalu kuno Terus penggunaan instrumen musik tradisionalnya itu kadang rumit banget Rumit banget Terus apa ya Lagu-lagu yang sering digunakan sama kecapi jilatotnya itu kadang-kadang lagunya susah dimengerti gitu Dengan bahasa yang terlalu jaman dulu banget Kesenian itu kan termasuk identitas suatu bangsa itu sendiri Suatu sekelompok masyarakat itu sendiri gitu Terus kalau misalnya tidak diteruskan oleh generasi-generasi muda Ya siapa lagi gitu loh Terus kalau misalnya dilupain aja gitu aja Berarti ya kita semua sekelompok masyarakat itu kehilangan identitasnya Terima kasih telah menonton Ini lokasi apa Pak? Ini lokasi semacam ada gubuk tempat pertemuan pelaku-pelaku seni yang ada di desa Mulyasari Oh gitu Itu kan ada yang sepuh-sepuh mengajarkan pada regenerasi kesenian kecapi jilatot itu Pak Oh disini pertunjukan kecapi jilatot Mereka berkarya untuk membalikan lagi kesenian tradisional yang ada di Mulyasari Pantesan banyak orang-orang Alhamdulillah disini sampai kumpul Kongko-kongko lah Alhamdulillah jadi anak muda disini berkreatif Oke siap Pak kita kesana langsung Kuna Mantap Assalamualaikum Waalaikumsalam Mohonan damang Pak R.V. Sada enak ibu-ibu punten Sarehat Alhamdulillah Nah ini Mas Adi kesenian kecapi jilatot yang ada di desa Mulyasari Ada biola Ada biola Ada kecapi Ada sindennya Karena kalau tidak dengan sinden agak garing gitu Jadi Alhamdulillah kita ditambahkan dengan sinden jadi biar lebih terdengarnya agak unik gitu kan Tapi mohon maaf Pak ini memang semua pelaku seninya tuh mohon maaf sudah berumur semua tuh gimana? Ya karena emang udah hampir punah makanya kita lesarikan ya ini dengan tokoh-tokoh pelaku seni yang udah pada sepu ini Tapi ada regenerasi Nah ini regenerasinya adek-adek ini yang saya perkenalkan biar lebih mengenal dan mau mempelajarinya Betul Dan untuk generasi penerus meneruskan beliau-beliau ini Neng seneng gak pada belajar ini latihan ini? Seneng ya Udah pada bisa? Oh sedikit-sedikit Mungkin ngerti ya paham lah ya Tapi tolong nanti ditingkatkan biar ada generasi penerus di desa kita untuk melestarikan kesenian yang udah hampir punah ini Kecapi Jelektot Inilah alasan desa tidak ingin nafas para maestro kecapi jelektot aduk dan menghilang begitu saja Perjuangan mereka yang telah mendahului kini sedang dipertahankan Sebuah perjuangan tak ada batasnya Mereka tahu apa yang dilakukan baik untuk keberlangsungan sebuah kelompok seni Yang mencoba bertahan di tengah gugurnya daun kebudayaan Mas Andi kebetulan selain dari kita kocapi jelektot ini Ada ibu-ibu kita masyarakat Mulyasari yang kreatif Untuk membuat kuliner Salah satunya Wah pas banget nih pak Laper pak Ada kuliner apa pak? Ada kuliner apa pak? Ada kuliner disini yaitu ada rujak iris sama minuman lemon Yaitu udah dibentuk dikemas menjadi minuman NR Produk dari ibu-ibu Mulyasari yang kreatif disini banyak juga nanti yang lainnya cuma yang kita sekarang lagi digalakar itu masalah rujak iris sama minuman lemon Ayo kita kesana ya Ayo ya perlengkir segera dirajangnya Pak Neng sadana ini mas Andir apa ini pencok iris sama minuman lemon asli dari sini karya dari ibu-ibu ini memang dari desa sini desa Mulyasari sini keren sudah ada produknya disini ini rebusan-rebusan Bu ya ada ubi pisang kacang itu bagus nih masnya tidak ada kolesterolnya wanya nah si pencok iris itu komposisinya apa aja bu kacang iris kacang hiris kacang hiris kacang hiris kacang hiris beda ya bukan kacang panjang ya Oke terus habis itu apa lagi bumbunya bahan-bahannya Oh ini dibikin sambal ya cabe ada asem juga sikur itu terasi bawang merah garam terus habis itu dibikin pencok hiris Oh jadi langsung begitu udah ada yang jadi jadi TV ya coba lihat Oh ini jadinya nih ini kacang hiris yang tadi bu coba ya pedes asem Bu ya ini ada temennya gitu ikan atau apa gitu ada ikan asin ada ikan asinnya juga nih kita coba pencok hiris coba ya Oh ini kan ini kenapa tadi pun aku Japu ayo Pak ya kita cobain ya pencok hiris bismillahirrohmanirrohim coba ini ya makanan kantong nih enak banget Pak sambil makan ya bahas sedikit cerita ngawainnya nggak papa si pencok iris ini sama siapa minuman jeruk nipis nr ini gimana maksudnya ada nggak kira-kira potensi untuk dijadikan mungkin makanan tradisional khasini atau gimana ada pak juga sama ibu-ibu selalu komunikasi bahwa makanan-makanan tradisional Mulyasari desa Mulyasari ini mau akan kita coba kembangkan terutama di NUKM yang ada di wilayah kami kerencuk di desa kita ini ada kawasan desinasi wisata yaitu setiap pulai nanti kedepannya untuk ini dalam arti yang berkunjung ke wilayah desa Mulyasari bisa disubuhkan minuman nr dan pencok piris ini si nr ini kan paketingnya udah bagus ya kemasannya diperjual belikan untuk keluar desa sini atau hanya masih di desa sini aja ini sudah keluar Pak Kabupaten Kerawang bahwa si Jawa Barat udah mantap tinggal kita mengembangkan lagi secara nasionalnya nr jeruk teh jeruk nipis serai oh jadi jeruk nipis teh sama serai ya bismillahirrahmanirrahim seger seger-seger pas ini maksudnya kayaknya tanpa bahan kimia Pak ya enak Pak disini semuanya natural lah oke kalau bukan kita siapa lagi kalau bukan sekarang kapan lagi Mulyasari menyimpan emas yang tak akan pernah bisa dibeli oleh nominal rupiah berapapun desa ini dilindungi norma kesantunan menjaga amanat memuliakan adat meninggalkan kesan di sudut ruang tembok desa yang tak pernah tersentuh oleh tangan jahat melewak menggapai cakrawala bermijak dari tangan nusantara jejak langkah terukir dunia tetap menyala dan harus tetap menyala langit adalah batas terpentang luas angin membawa kabar untuk tetap berlayar golesan tinta gerakan raga alungan nada untuk tetap pada menjaga budaya I love Indonesia I love Indonesia keep going on and don't stop ride on the wall and don't stop Mulya yang nancel kudu di samper supaya kan jaga kudu di tata diriksa kerjaga anak insu sadaya tetap menjaga warisan Indonesia